Intro Bupati Sambas, Kepala BKP SDMA di Kalimantan Barat, Kepala BKP SDMA di Kabupaten Sambas, dan Kepala UPI di Kabupaten Sambas hadir dalam acara pelatihan dasar JPNS Kabupaten Sambas tahun 2019 di Aula Diklat BKP SDMA Kabupaten Sambas, Senit 1 April 2019. Kegiatan laksar ini diikuti oleh JPNS Kabupaten Sambas Formasi tahun 2018, yang dibagi dalam 8 angkatan, di mana setiap angkatan terdiri dari 40 orang. Peserta laksar angkatan pertama ini diikuti oleh 40 peserta, yang terdiri dari 26 orang tenaga kesehatan dan 14 orang tenaga guru. Kegiatan pelatihan dasar JPNS ini bertujuan untuk membentuk calon JPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayanan masyarakat yang profesional untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kepala BKPSDMAD Provinsi Kelimantan Barat, Dr. Randes Alfian MM, dalam sambutannya menyampaikan, pelatihan dasar yang dilaksanakan merupakan bagian awal dari progres pembinaan calon pegawai negeri sipil pasca rekrutmen atau seleksi yang telah dilakukan tahun 2018 yang lalu. Oleh karenanya, ini merupakan suatu kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 tahun 2014, bahwa setiap JPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun. Dan dalam rangka satu tahun ini, mendapatkan pengembangan kompetensi berupa pelatihan dasar yang bisa membekali dan mengantarkan JPNS untuk menjalankan tugas-tugas JPNS ke depan yang semakin baik dan semakin profesional dilandasi dengan karakter nilai moral yang baik sebagai pelayanan masyarakat. Sebagian seperti dan dasar, sesungguhnya adalah bagian awal dari proses pembinaan karya seorang pegawai negeri sipil pasca rekrutmen atau direksi yang telah dilakukan pada tahun 2018 yang lalu. Dan karenanya, ini sebuah kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 tahun 2014, bahwa setiap calon kewajiban itu wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun. Dan dalam masa satu tahun itu, mendapatkan pengembangan kompetensi berupa pelatihan dasar yang bisa membekali dan mengantarkan para JPNS untuk dapat menjalankan tugas-tugas JPNS ke depan tentu dengan semakin baik, semakin profesional, dan tetap dilandasi karakter nilai moral yang baik sebagai orang yang menyesuaikan. Bupati Sambas, Haji Adpah Ramin Zuhaili Elsie, dalam sambutannya, mengajak calon pegawai negeri sipil untuk memulai dengan taat kepada negara, taat kepada aturan dan perundang-undangan yang ada, dan taat pada aturan-aturan yang mengikat kita sebagai pegawai. Artinya apa? Kalau sudah jadi pegawai, harus taat, apa, setia, loyang kepada negara. Setelah menyampaikan sambutannya, Bupati Sambas secara resmi membuka acara pelatihan dasar JPNS Kabupaten Sambas tahun 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Sabat di Sambas JPNS Kabupaten Sambas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas Ketika Kabupaten Sambas